Dan kita sayang orang-orang kita Sayang Nah dia minta sesuatu Kan biasanya akan Minta main yang minta Minta main yang minta Minta main yang minta Mastinya gini Kira-kira tidak sih gak? Hah? Tidak sih gak? Tidak sih Tidak aja Nah Ete masih bocah Belum saatnya Ete main Aku gak tau dia maksud banget Ete belum berusaha Di masa kecilnya Tapi kalau pernah segede Buat apa Pisau Pisau lah ya Banyaknya pisau Pisau Kalau dia makan ketikian banget Pisau aja Pisau Ini minta beli pisau dia Gak dibeliin sama bapaknya Bukan berarti gak sayang Sayang Tantanya Belum waktunya Nah begitu juga doa Allah belum ngasih Karena belum waktu yang tempat Untuk kita Menerima Itu Makanya Allah tahan dulu Jika Allah gak terima Nah Kalaupun Kalaupun Di dunia Tidak dihijabah Mungkin berarti gak dihijabah Masih ditahan sama Allah Pasti Allah Pasti Allah Pasti akan diakhir Ada yang langsung Dijabah Permintaannya Ada terkadang Diakhirkan Karena ada hikmah di dalam Kayak tadi Ya kan Kayak tadi Ditahan dulu Kan kalau dikasih Masih Allah Umur lima tahun Dikasihkan Terkadang Ada yang gak kita pinta Tapi Allah Masih Berangkasih 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 Ada nih Hal yang gak kita pinta Tapi kita ingin Ini ini Tapi gak kita ingin Tapi gak Aku nasih Karena udah waktunya Makanya Allah Kasih Ya kan Ini yang mau cari Masjidki itu Masjidki itu Kata Imam Haddad Di dalam Kasihnya beliau itu Aliladikusimlak Hasilun adik Bisa nanti Dia segini Setelah ketika dia Menjadi penuntut Dalam Tualikul ilim Beda lagi Kau pas lagi Khususnya Jadi Dia punya Dober Berbari-bari Dan terkadar Allah subhanahu wa ta'ala Mengakhirkan Jadi mengkabulkan Hajar-hajarnya Yang kita pinta Doa 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 kita tidak di hijabah mungkin tidak di hijabah, kita tahan dulu sama Allah kalau akhirnya entar saat ya dia menikah itu Allah SWT memutus seorang hamba yang mana seorang hamba ini berkata kepada si perdoa yang meminta sesuatu yang ada pinta apa-apa yang ada pinta kecuali ijabah, kaburkan akhirnya Allah SWT memutus seorang hamba datang kepada si perdoa ada pinta lagi makanya apa-apa yang ada pinta sesuatu yang ada pinta di dunia ini ada berini karena kalau ada kasih di dunia itu bakal jauh itu bisa-bisa kafir itu bisa-bisa sesat itu bisa jauh dari anak ini anak tahan supaya anak sayang sama ente supaya ente tidak terjumus karena anak sayang anak tahan anak kusat sekarang nah ente ambil ini sekarang dia ambil dia makan jadi itunya jangan bosan-bosan kita kita untuk berdoa kepada Allah SWT orang yang tidak pernah berdoa itu orang sama orang 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 dan seomong itu ada selendangnya selendangnya siapa? Allah SWT itu berani yang akan bersayakannya Allah Allah akan doa makanya baik-baikin doa ya Allah doa lima menit satu menit dia ambil solat doa jangan malas-malas berdoa bukan buat Allah bukan buat yang lain buat kita doa berkita masa buat diri sendiri ini gak mau pelit anak orang jadi begini sedikit dari Al-Fakir yang bisa terjelaskan kurang lebihnya mohon di maafkan lebihnya itu bagusnya baiknya itu datang dari Allah SWT kurang jahatnya maaf kalau ada kata-kata yang jelek kata-kata yang menyinggung perasaan antun-antun semua itu semuanya datang dari Al-Fakir karena Al-Fakir manusia insan al-insan al-lumatok wal-manisiyan manusia itu dinamakan manusia karena lupa paham jangan dimaafkan Al-insan orang-orang yang terluput dari kesalahan ya maklum kalau gak salah hanya manusia kalau gak salah berarti malah karena maka diragukan kalau ada orang sudah salah gak nyadar dirinya salah ya bila itu al-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ala 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 Terima kasih. 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 Karena pernah tak juga kemarahan tersebut Kita ajak Menurut kita Menyelangkan kekuatan kita Bahwa kita sudah bertemu Dan oleh karena itu Peman yang begitu Dia Bahwa maksudnya dirinya itu tidak tahu Dan Dia juga mengetang Jadi kita harus Tinggalkan Atau kita ajak dalam keadaan Yaitu untuk menjelaskan Allah Subhanallah Jadi jangan pernah Kita Tentu Takut Atau segera mengatakan keadaan Yang mana Aku yang berbahaya pernah berkata Tidak nunggu Pemajiban seseorang untuk mengajak Kebaikan Walaupun dirinya tidak lagi Dan tidak diukur Seseorang untuk melarang Dalam permulaan pasien Malah dimikahi pasien Jadi tidak Mungkin dengan kita Memberitahu Yang tersebut Yaitu Ayo 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 Contohnya Contohnya Terima kasih. 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 Nah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau pasir yang ada di seluruh Tuhan Nah disini katakan bahwa saatnya para malaikat Itu cinta Bagaimana para ulama Orang yang beringgirkan Mendapatkan kecintaan dari malaikat Yang diulah dia juga Makanya kalau orang kaya Orang alim yang mengajarkan ilmunya Yaitu ma'alimin nasil khir Yaitu seorang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan Itu Sampai-sampai lihat lagi-lagi Inna allaha wa malayikatahu ahlas samawat Hatta namlat ke menjriha Wa hatta lahutah fi bahriha Lain sulhuna Ala muhammim bin kasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna zisukuhnya siapa? Allah Wa malayikatahu Dan para malaikat Malaikat Allah Wa ahlas samawat Dan seluruh penduduk-penduduk langit Ketahuilah Penduduk langit jumlahnya sepuluh Kamping satu Dengan penduduk bumi Kalau penduduk bumi ada Seratus triliun Berarti penduduk langit Berarti seluruh binatang-binatang ada dalam bawah Berarti seluruh binatang-binatang ada dalam bawah Dan seluruh binatang-binatang ada dalam bawah Sungguh Mereka semua tadi itu Siapa? Allah Para malaikat Penduduk langit Semut-semut Yang ada dalam dopa Ikan-ikan Binatang-binatang Makhluk-makhluk Yang ada dalam bawah Mereka semua Mendoakan Sungguh Lain seluruh Sungguh Sungguh Mereka yang itu Mendoakan Orang-orang Yang mengajak Siapa? Nah sekarang pertanyaan Apakah bisa Kajian-kajian itu Berapa malaikat Apa malaikat Apakah bisa Kalian menghitung Berapa banyak Jumlah Beguruh Apakah bisa Kalian menghitung Berapa banyak Sungguh-sungguh Beguruh Apakah bisa Kalian Menghitung Berapa banyak Binatang-binatang Yang ada dalam bawah Mereka Coba Berapa banyak Makhluk-makhluk Yang mendoakan Para ulama Makanya Anak Kalau ada ulama Siapa pun Yang menghitung Ustadz Atau seorang Mu'alim Daris Mu'adid Maka apa Anda jawab Ya Ustadz Ya Dia ini Ya Habib Kalau Anak Mendoakan Hentuk Sama Seperti Anak Mengartikan Sesuatu Yang Menciptakan Arti Sama Sama Seperti Sesuatu Yang menciptakan Arti Apa Maksudnya Maksudnya Inti Ulama Inti Ini Orang Berilmu Yang Ngedoain Inti Sekelas Malaikan Yang Jumlah Malaikan Tidak Bisa Dihitung Walaupun Kita Tak bisa Melihat Makanya Kebanyakan Terus Sering Adalah Kalau Hadir Di majlis Sini Ketahuilah Bahwasannya Hamba Hamba Yang Tidak Tampak Jumlahnya Jauh Lebih Banyak Daripada Hamba Hamba Yang Tampak Hamba Hamba Yang Tidak Terlihat Jumlahnya Lebih Banyak Daripada Hamba Hamba Yang Tidak Terlihat Oleh Banyak Siapa Hamba Tidak Terlihat Hamba Tidak Tampak Itu Para Malaikah Yang Pada Saat Bersama Sama Dengan Kalian Terbanyol Terbanyol Bagaimana Mendoakan Hantu Sedangkan Hantu Mendoakan Malaikah Sumut Sumut Ika Ibarat Kata Quran Sama 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 Seperti Arti Anak Menartikan Sesuatu Menciptakan Arti Ya Kalau Bahasa Kasarnya Sama Kayak Kalau Anak Kotoran Ayam Ngajarin Ayam Kotoran Ayam Ngajarin Ayam Atau Nggak Mushollah Ngajarin Masjid Bukan hanya mendoakan, bukan hanya senang, bukan hanya cinta saja Dan dengan sayap-sayap para edad, dengan sayap-sayap para edad tadi, itu menaungi orang-orang yang berilmu Menaungi para ular, menaungi para santri Yang ini orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, itu malaikat melebarkan sayapnya Memanjangkan sayapnya untuk menaungi Menaungi siapa? Menaungi para orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu atau Yang mengajarkan ilmu Nah, para ulama mengatakan, maksudnya menaungi siapa? Satu, maknanya adalah malaikat tawadu, merendahkan hati Di hadapan orang berilmu Kedua, malaikat akan menjaga ilmu dan segala macam keburukan dan kejadian Kedahatan Yang ketiga Bahwa saya, kalau dua terikatnya kias Kias Yang ketiga Malaikat benar-benar Malaikat benar-benar melebarkan sayapnya Menaungi sayapnya Cuma kita aja gak bisa melihat Bapak Kita aja gak bisa melihat Lihat Loh, kenapa kita gak bisa melihat Hadirnya malaikat dimana di sini Karena terlalu banyak Perkuatan dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan Sehingga perkara itulah Yang menjadi penghalang dari geluang mata kita Untuk bisa melihat hadir dan wujudnya para malaikat Karena terlalu banyak Kalau orang yang a'ilut osirot Yang mata hatinya itu Udah kebuka Mereka bisa lihat ada yang sama lain Contoh ada seorang ulama Mereka lupa seberangnya Syekh Salta Yud Ada dua orang mereka berada dateng Pengen ngaji Pengen Belajar Pengen ngambil manfaat ilmu Pengen ngambil ikhtibar Pengen ngambil Hikmah Sama ini syekh Tetapi Ketika sampai Ini dua orang Sampai di rumah Mereka berdua kaget Dengan perlakuan Ini syekh Tanah Kagetnya apa? Ini syekh tadi Ini syekh tadi Tangannya dia Musab Dipegang kakinya Ini dua orang Dan Dipegang kakinya Sampai di syekh Terlalu di atas Kepala Akhirah mereka berbicara Berbicara Jadi K data Jikna The Tenggara draw Misah Kata dua orang tadi, kakak Khalid, yang mau mengajimu Yosef, kami datang kemari pengen kaji Pengen menuntut ilmu Pengen jadi santrimu Pengen mengambil manfaat-manfaat darimu Pelajaran-pelajaran darimu Pengen mengambil berkah darimu Tapi mengapa engkau melakukan hal ini? Kenapa engkau letakkan tanganmu dan mengusap-usap kaki kami? Apakah sifatnya? Woboh, demi Allah Tidaklah aku mengusap tangan kalian Kecuali tadi aku melihat Kalian datang ke sini Malaikat jalan menawang kalian Dan Salah satu dari kaki kalian Kedua kaki kalian Salah satannya dari kaki kalian Itu tidak sengaja saya lihat Bersentuhan dari sayap malaikat Makanya saya ingin mengambil keberkahan Dari sayap malaikat yang terambil kaki 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 Jadi ada tiga makna Makna yang pertama Maksudnya adalah Itu bahasa majas saja Tetapi maksudnya para ulama Maksudnya malaikat melebarkan sayap yang menarungi adalah bertata bertawak Waktu merendahkan dirinya dihadapan para penuntutmu atau orang-orang yang mengajarkan diri Yang kedua Malaikat melindungi mereka Dari sekarang macam kejahatan Yang ketiga Bukan majas Bukan Kias atau tamsil tidak Atau perubah maaf Tapi orang benar-benar Malaikat dia lihat Menawang Kita dengan sayap malaikat Dia lihat Makanya dia terus dikat Saya ingin mengambil keberkat Dari kaki ini Yang mana yang menarung Malaikat Malaikat Ngomong-ngomong sayap malaikat Malaikat itu apabila membentangkan kedua sayapnya Itu jarahnya dari ujung barat sampai ujung tinggi Sampai-sampai ada satu malaikat Ya Ya Ada satu kitab Eee Kita kainan seriuti Dan membahas tentang malaikat Apa namanya lupa Apa namanya lupa Bahak Al bahak Al bahak Itu Itu Ada satu Ada satu Ada satu Malaikat 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 paling besar Itu namanya Malaikat Arruh Arruh Nah Arruh ini Kata para ulama Arruh inilah Malaikat paling besar Yang telah Yang telah nanti Pada hari kiamat Menjadi Aju dan Allah Yang berada di sisi Allah Tahu 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 kan Namanya Arruh Nah Arruh ini punya 70 ribu wajah Setiap wajah ada 70 ribu mulut Setiap mulut ada 70 ribu lidah Dan setiap lidah Itu berpaksud Namun di tempat Di tempat Dia memiliki Panjang sayapnya itu Wah gak gitu Dia memiliki 10 ribu sayap Di setiap satu sayap Ada 10 ribu Mulut Ini tahu di langit Jokowi Itu tidak ada Sedikit kalpun Atau sedikitpun Ruangan di langit Kecuali Semua Ada Malaikat Yang sedang Jokowi 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 Nah coba Entrik-entrik bayangkan saya Seperti apa Kemuliaan orang ini Sampai segitu Malaikat Mendoakan Malaikat Melebarkan sayap Mendaungi Tawabut Berendahkan hati Menindungi dari kejahatan Mendoakan Memberikan rahmat Kasih sayang Kepada Orang yang menutupi Atau orang yang menutupi Bukan hanya itu Bukan hanya itu Segala sesuatu Apapun Ratbir Yang basah Dan yang kering Astagfirullah Memohonkan ampun Bukan hanya itu Mau benda basah Mau benda kering Contoh benda basah Air Terus Apa lagi Detah Pekohonan Pekohonan Buah-buahan Tumbuhan Dan basah semua Benda-benda kering Seperti Batu Pasir Apapun Benda kering Benda basah Jadi ini Udah termasuknya Disini Dan Nggak kehitung itu Pahlung-pahlung Yang mendoakan orang Apa Udah intinya Nggak bisa pakai akal Nggak bisa dihitung Dari Malaikat aja Nggak bisa dihitung Jangan Malaikat Dari semut aja Nggak bisa dihitung Hattah ikan Hattah ikan Bahar Sehingga ikan-inkan yang ada dalam laut Binata yang ada di bumi Dan binata yang ada di langit Itu jumlahnya sepuluh meriza Apa-apa binata yang ada di bumi Yang ada di darat Apa-apa binata yang ada di darat Itu ada di laut Anjing Ada nggak ada Di laut ada Di laut ada Anjing lah Di darat Ada sapi nggak Ada Di laut ada sapi Laut Apa itu seperti laut Ikan duyuk Duyuk itu kan Sapi Sapi laut Di darat ada singa nggak Di laut Ada ikan nggak Di laut Ada ikan nggak Nggak Di darat ada burung bisa terbak Di laut Ada ikan yang bisa terbak Apa 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 Unruh Kurang ada Nggak ada Ada yang Nggak Binataan Menauh tujuh banyak-banyak Lebih banyak Semua Mungkin Mu'amah yang ada Itu memohon Abun Bagi dosa-dosa orang yang Berilu Bagi dosa-dosa orang yang makanya kenapa kok Allah gampangkan tadi kan anak murid sudah jelaskan si Sa'id itu tadi yang baca kitab pertama Abu Bakar dan Petrus kedua Sa'id Abu Bakar anak pontianak Sa'id anak depo Mondok disini 5 tahun sudah bisa ngajar sudah bisa ngajar dengan orang enak kan dia menjelaskan bagus gak andaikan kita lepas mereka keluar kira-kira jadi gak mereka jadilah jadi bedanya bedanya sekali lagi bedanya khutobah dengan mu'alim dan rizk bedanya kalau cuma cerama doang khutobah orang yang khutib cerama anak dan pernik nyari tukang gambel baru atau tukang perkiran anak perju sini bagi itu saya hidup anak kasih dia 2 hadis ayat Quran 2 sejarah 1 yang berkaitan dengan hari Zayat dan ayat Quran ini anak kasih maka Allah ulama 1 syair 1 dalam 2 hari dia apal pakein gamis kasih peci pakein imamah pakein sholpan suruh cerama bisa ya kan makanya berapa banyak para pencerama-pencerama yang gak pernah mondok mondok enggak tapi tetap gak mau ya ini bagus karena mereka selama mengajarkan kebaik selama mereka menjelaskan apa yang mereka tahu alim ma ta'lam amma maram ta'lam la tu'allim wa'idha su'il ta'nan mas'al wa ta'lam ta'lam fa'gul walau alam ajari apa yang kau tahu ana ajarkan ana mengajarkan kepada inti orang biar paham serasa yang inti tangkap yang inti tahu dari apa yang ana ajarkan ajarkan lagi kepada orang lain tapi inti ajarkan yang inti tahu yang inti gak tahu ada yang inti faham yang inti ajarkan dan ketika inti ditanya suatu masalah itu tidak tahu jawabannya jangan sok tahu faham jangan ditanya suatu masalah terus gak tahu jawabannya gak jawabannya salah-salah gak boleh makanya salah satu adamul alim ahlaknya orang alim yaitu gulun la adwi allahu aklam yaitu berkata aku tidak tahu Allah yang mengatakan imam malik pernah diberikan 98 pertanyaan hanya 3 atau 4 nama beliau jawab sisanya beliau jawab lagi aku tidak tahu padahal beliau tahu bukan kegelar jangan ditanya ustaz apakah ada gelar habib tidak ada gelar habib habib itu adalah gelar orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani sebagaimana dalam ayat orang-orang yang mengatakan yang mengatakan yang diberikan yang diberikan jawaban tidak tahu atau oh maaf anak-anak tidak tahu tidak faham jawaban tidak tahu itu tidak akan dari kata yang yang tahu tidak akan menurunkan derajat dua maka justru kalau dia jawab ketika ditanya suatu masalah dia tidak tahu terus dia jawab saya tidak saya tidak tahu atau Allah yang maaf tahu justru itu menunjukkan keadaan ilmuannya ketinggian ketakwaannya dan ketinggian rasa takut yang berada Allah Allah jadi itu juga jangan salah faham kalau itu nanya sama satu ulama terus itu ulama jawab Allahuakbar Allah yang mengatakan Allah yang berbisa atau dia bilang la'adri oh maaf karena tidak tahu jangan langsung kekejap bahwa ini ulama bodoh pegan bodoh justru itu ulama itu membuktikan bahwa sebenarnya dia benar-benar itu menunjukkan ketinggian ilmunya menunjukkan ketinggian rasa takut yang kepada Allah menunjukkan besarnya ketakwaannya kepada Allah karena apa karena tak tahu dia asal-asal dalam jawab satu pertanyaan kenapa khawatirnya jawabannya bisa menyesatkan seperti akhir-akhir ini kan akhir-akhir itu jawaban-jawaban menyesatkan terima kasih terima kasih Tidak ada dalam Al-Kur'an Kan udah nak bantah semua Nak bantah semua Ayo bantah lagi loh Mana bantah membaliknya In Allah yuhib tawwajib In Allah yuhib muhsini Allah mencintai 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 berarti itu habib Habib maknanya Habib itu maknanya Dicintai Atau mencinta Jadi kalau mencintai seseorang Berarti dia Habib Orang yang dikasihi Orang yang dicinta Kalau secara Kelafat habib Yuhib Berarti orang yang habib Dicintai Jadi mahbub In Allah yuhib muhsini Allah bersuka Allah cinta kepada orang yang Baik Baik Berarti orang yang dicintai itu apa? Mahbub Dia kan dicintai Ini maknanya Habib Gak mungkin Dia dicintai oleh Allah Kalau dia tidak mencintai oleh Allah Di hadis Kok Ajaran Habib tidak ada dalam ajaran Islam Tidak ada bagaimana Terus itu Habis Ya 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 Jibril Fagar Jibril Fagar Jibril Jadi kalau kata Allah Inna Kasaw tu Yusuf Kasaw tu Yusuf Minuri kursi Aku memakaikan keindahan Wajah Yusuf itu dengan Cahaya kursi Dan aku Aku memakaikan Keindahan wajah Allah Itu dengan cahaya Harus Itu sama juga Dalam halis yang lain Ja'ah Arbaul Malayim Datang tempat Malayikat Jibril, Mikaim, Isrofil, Isroim Kepada Rasulullah Faqarah Jibril Ya Habibim Jibril berkata Wahai Habib Wahai Habibi Kekasih Kok Nisya Perang-perangnya Di Belanda Dan berkata Selamat Sudah begitu Makanya Makanya jangan sampai Kenengkian Kebencian Kepada satu orang Kalau mau benci sama anak Benci sama anak Jangan bawa-bawa ya Bawa-bawa ya Bawa-bawa ya Bawa-bawa ya Bawa-bawa ya Ayo bawa-bawa ya Sombong Sombong Apa hubungan Apa hubungan Harus itu gitu Jangan Habib Nanti Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Itu bisa Menjadi suatu Hubung Bisa 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 Mengatur Apa-apa yang Bidah ada dalam Al-Quran Apa-apa yang Bidah ada dalam Hadis Apa-apa yang Bidah ada dalam Ijma Apa-apa yang Bidah ada dalam Biasa Bisa Ada Kebiasaan Baik dalam Satu Daerah itu Atau dalam Waktu tertentu Dalam Daerah tertentu Tempat tertentu Karena Dari Al-Quran Emang Allah Menjelaskan Zakat Fitrah Harus pakai Beras Tetapi Yang menentukan Ada Yaitu Kebiasaan di tempat itu kita Indonesia biasa makan apa? nasi makan nasi nasi berasalur mana? beras berarti jadi makanan kebobok kita kan itu udah jadi kebiasaan kan nah adat itulah makanya kita bisa ngomong-ngomong pakai beras yang di deherahnya makanan keboboknya gandung pakai gandung itu huruf suatu adat istiadat yang enggak nah adat pun sebutan Habib itu udah menjadi huruf sebutan Habib itu udah menjadi huruf udah menjadi suatu adat istiadat yang melekat bagi bangsa Indonesia bagi rakyat Indonesia bagi peribubi Indonesia bagi para ustadz bagi para kiai bagi para mus sebelum timbulnya polemik-polemik fitnah ini akhir kemarin-kemarin itu akan menjadi huruf dan sampai kapanpun itu akan menjadi huruf suatu ucapan Habib semua tahu yang menyebabit itu adalah kebisaan apa apa yang ditahu apa yang ditahu jujurnya bersulat kan ini jadi huruf iya kan udah jadi adat istiadat iya kan ada istiadat orang Sunda manggil orang azim dengan apa sebutan apa ajam itu udah jadi adat istiadat bukan jadi huruf bukan padahal azimah kalau bahasa orang enggak ada gimana tapi udah menjadi huruf daerah Sumatera sama daerah padang dipanggilnya apa daerah Lombok sana orang azim yang dipanggil Tuhan buruh di acin juga Tuhan buruh di jawa dipanggil yai anaknya dipanggil dus di arah Madura bahkan ada panggilannya ra ra ini ra itu rasa apa ada ra khulel ra khulel yang di situ bondul anaknya beliau anaknya almarhum kiai as'ad kiai as'ad anaknya almarhum kiai as'ad orang masya'ad Allah cinta luar biasa sama haba'in kiai as'ad kiai as'ad kiai as'ad jawaban yang hanya untuk membenci suatu golongan golongan kayak anak lho kawas mentenang anak kalau bantai anak bantai semua ustaz sesatnya anak bantai kiai as'ad kiai as'ad kiai as'ad kiai as'ad kiai as'ad habib angblom anak kalau lagi cerama kalau anak bahas pejabat sebelum pejabat kanan bahasa dulu ulama' dulu kan emang anak cuma bahasa pejabat doang enggak bukan hanya pejabat yang dikhianat ulama' yang mengkhianati rasul lebih dulu anak bahas itu namanya kawas 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 sur kawas sur kawas 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 semua yang bahasa kawas seluruh hewan mau hewan maduas ataupun hewan jina jina wassama'u dan apa-apa yang dilangan wanudzu nuha dan sampai sehingga bintang-bintang nanda jina jina ambil semua makhluk mendoakan kepada orang doa cinta kepada orang yang beri yang kakak cinta iblis yang kakak cinta munafih tapi kalau selain nah sekarang anjing misalnya sahabat anjing yang sebut tak bikin itu anjing yang masuk surga yang dalam berluayat di surga nanti olorubah bujuknya menjadi surga berubah masuk surga kenapa karena ngikut sama orang beriru enjur samul kan ngikut sama orang surga dia bisa masuk surga walaupun di surga odorubah bubite dari segera berakhir enjur 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 masyarakat tuan-tuan guru cintai apalagi ulama-ulama yang lurus cintai ikuti ada ulama yang gak lurus cintai jangan diikuti begitu mudah ada hadir lengkung lurus cintai sebagai kibadi habib habib alim bertakwa cintai habibnya sebagai cucu nabi Muhammad cintai keilmuannya sebagai kawal cintai benci dengan melenceng berperulah sehati sama begitu pun ada ustaz ya ini melenceng tetap kita cinta tapi jangan ikuti melenceng nya begitu pun aduk ustaz ini 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 yang sering ilham Allah suhu tutu bangga jangan hanya bahas tangan kanan yang tangan kiri kan dibahas tangan kanan koreng tangan kanan koreng kalau ada gimana tangan kanan kanan sakit tangan kiri sakit itu apa itu itulah salah satu setitik dari seluruh laut diambil setetes apa yang kalian sampaikan itu cuma setetes daripada dan mulia dan keitama orang yang menentuk ilm dan menajarkan diri wah yuk ya akan lahan berikir juga orang berikut orang kalau habisir orang alam mestidak yang santri atau untuk menentuk ilm tua usia um tidak jadi berhar orang untuk menentuk ilm harta bangkat himpi anak presiden himpi anak raja masur lutan tetap tidak jadi penghalang untuk menentuk dari sejumlah yang mulia sayyid habib syarif tidak menjadi penghalang untuk menentuk karena ilmu karena al-ilmu al-ilmu al-syauka wal-ansah wal-an-sah wal-am-an wal-am-wal harta harta itu didapat berangkat jabatan tahta kekuasaan kekurungan atau melalui pahaman atau melalui atau dengan harta juga ada tidak di protokol di di sini di 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 siapapun kalian wajib mendutuh dan individu maksiat itu hanya melakukan dosa sadaka meninggalkan puan itu masih berarti ketika ini gak mau maji ini gak mau menuntut ilmu berarti ini telah berbuat dosa menuntut ilmu itu sangat-sangat wajib berarti ketika ini meninggalkan perkara yang sangat-sangat wajib berarti ini sangat-sangat bermaksud sangat-sangat berbuat dosa ini gak bisa di berapa ini miski koma kalau menuntut itu intinya tidak bisa dihitung dalam mahluk-mahluk yang mendoalkan para ulama kalau sudah seperti itu yang mendoalkan yang mendoalkan membuat bagaimana yang mendoalkan yang mendoalkan yang mendoalkan yang mendoalkan